Halo assalamualaikum anak hebat bagaimana kabar kalian hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya kali ini kita akan belajar sumber daya alam pembangkit listrik apa saja sumber daya alam pembangkit listrik tersebut mari kita perhatikan penjelasan berikut ini energi listrik adalah energi yang paling banyak diperlukan masyarakat di zaman modern ini kebanyakan keralatan di rumah menggunakan listrik Nah tahukah kamu bagaimana energi listrik ini dihasilkan energi listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada antara lain dengan memanfaatkan tenaga air batubara matahari angin dan minyak bumi yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memanfaatkan sumber arus atau aliran geras air pada bendungan untuk memutarkan turbin air dan mengenerakan generator selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU memanfaatkan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batubara serta minyak hasil pemanasan tersebut nantinya akan dibakar kemudian disemprotkan menjadi energi uap nah energi ini nantinya akan menggerakkan turbin pada generator mesin yang akhirnya akan menghasilkan energi listrik yang disimpan pada generator lalu yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga tenaga surya atau PLTS memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-hari pembangkit listrik jenis ini biasanya ditemukan di satu unit rumah atau bangunan PLTS mengandalkan sumber energi murni alami sehingga sangat ramah lingkungan hemat dan efektif selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB pembangkit listrik tenaga bayu mengkonversikan energi bayu atau angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator nah pembangkit listrik ini sangat ramah rendah lingkungan dan rendah polusi ya karena hanya memanfaatkan angin sebagai sumber energinya selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga DSL atau PLTD pembangkit listrik tenaga DSL atau PLTD menggunakan mesin DSL untuk menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator bahan bakar yang digunakan untuk mesin DSL biasanya berasal dari minyak bumi ya yaitu solar lalu ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTD lalu ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG nah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTD nah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG memanfaatkan tenaga gas sebagai penggerak turbin pada generator yang kemudian akan mengubahnya menjadi energi listrik ya sumber energi ini memiliki tekanan yang cukup kuat dan mampu menghasilkan energi listrik dalam skala besar ada yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pembangkit listrik ini mengubah energi panas menjadi energi mekanik dimana panas yang dihasilkan berasal dari salah satu atau lebih reaktor nuklir nah listrik yang kita gunakan sehari-hari di rumah berasal dari berbagai jenis sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui oleh karena itu kita harus menggunakannya dengan bijak jangan sampai listrik terbuang sia-sia ya nah demikian penjelasan mengenai sumber daya alam penghasil energi listrik semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa klik like subscribe dan comment serta share jika menurut kamu video ini bermanfaat sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.